Assalamualaikum, berikut ini adalah cara untuk mengaktifkan split screen atau tampilan layar terpisah di hp samsung dengan tombol recent apps Nah ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan split screen Di antaranya yang biasa kita gunakan adalah kita buka misalkan aplikasi ini lalu kita tutup kemudian kita munculkan melalui recent apps Ketuk di bagian icon aplikasi, nah disini ada opsi atau pilihan buka dalam tampilan layar terpisah Tinggal ditentukan aplikasi berikutnya, nah seperti ini Lalu ada cara selanjutnya yaitu dengan usap menggunakan dua jari dari bagian bawah layar Ini juga bisa kita gunakan untuk mengakses atau mengaktifkan split screen tampilan layar terpisah Nah sekarang kita akan berbagi cara yaitu dengan hanya menekan tombol recent apps kita bisa mengaktifkan tampilan layar terpisah Langkah pertama, jika teman-teman menggunakan navigasi gestur, ubah terlebih dahulu ke tombol navigasi Seperti biasa masuk ke pengaturan lalu pilih di bagian tampilan Nah disini ada bilah navigasi Kita ubah dari gestur ke tombol Disini sudah muncul untuk tombol navigasi Tinggal sekarang teman-teman masuk ke aplikasi goodlock Setelah itu pilih di bagian live up Nah disini ada modul yaitu multi star Kita klik di bagian paling atas yaitu quick launch of the multi window Ini teman-teman aktifkan Akan muncul dua opsi yaitu open in split screen view Jadi ini ada dua opsi Pilih yang paling atas Setelah itu Seperti tadi buka salah satu aplikasi Nah teman-teman tinggal sentuh dan tahan di bagian tombol recent apps Kita sentuh dan tahan Maka split screen sudah bisa kita terapkan dengan mudah Tinggal seperti tadi pilih aplikasi satu lagi Sehingga tampilan untuk layar terpisah Dua aplikasi bisa kita gunakan secara bersamaan Jadi caranya cukup mudah Yang kita perlukan hanya dari bantuan Yaitu aplikasi goodlock Aktifkan untuk quick launch of multi window Lalu checklist di bagian open in split screen view Saat teman-teman pilih yang kedua seperti ini Lalu buka aplikasi Sentuh dan tahan Maka mode pop up view Juga sudah bisa kita terapkan Nah mungkin itu saja Informasi dari kami Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya